Halo smart user, salah satu masalah yang tidak dapat kita hindari pada sebuah smartphone Android yaitu kabel chargernya yang lama-kelamaan bisa menguning ataupun dekil seperti yang kalian lihat di dalam video Nah dalam video ini saya akan membagikan bagaimana cara mudah dan juga murah tanpa biaya untuk membersihkan kabel charger yang sudah menguning agar bisa kembali seperti warna aslinya ataupun bisa kembali menjadi seperti baru lagi Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya, ada pun bahan-bahan yang kita perlukan di sini yang pertama adalah kain lap yang biasa saja, apapun boleh, yang penting teksturnya lembut dan juga bisa meresap cairan kemudian yang kedua adalah minyak kayu putih, apapun mereknya dan ini pun sangat mudah kita temukan di negara Indonesia ini kemudian yang terakhir tentu saja kabel charger yang sudah menguning untuk cara membersihkannya cukup mudah yang pertama kita tuangkan minyak kayu putih ke atas kain yang sudah kita sediakan tadi secukupnya saja kemudian kita gosokkan kain yang sudah kita berikan minyak kayu putih tadi ke kabel charger yang ingin kita bersihkan kemudian kita gosokkan dengan sedikit tekanan agar pembersihan kotoran yang ada pada kabel charger ini bisa dilakukan dengan baik dan sempurna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan di sini kita sudah bisa melihat perbedaan di antara kabel yang sudah digosok dan yang belum digosok dengan minyak kayu putih tadi di sini kita bisa melihat perbedaan warna pada kabel yang sudah digosok akan terlihat lebih bersih dan putih sedangkan untuk kabel yang belum digosok dengan minyak kayu putih ini masih terlihat kusam dan dekil kemudian untuk membersihkan kabel charger ini kita juga bisa menggunakan cairan pembersih kaca seperti yang saya tampilkan di dalam video di mana kita hanya cukup semprotkan secukupnya saja ke kain kemudian kita gosokkan lagi kainnya ke kabel yang ingin kita bersihkan tadi dan untuk perbedaan hasil dari dua cairan yang kita gunakan untuk pembersih dalam video ini hasilnya bisa kalian lihat di dalam video di mana untuk kabel yang kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih terlihat lebih putih dan bersih sedangkan bagian kabel yang kita bersihkan dengan cairan pembersih kaca masih terlihat agak sedikit kurang putih ketimbang bagian kabel yang kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih jadi kesimpulannya kita bisa menggunakan dua cairan ini untuk membersihkan kabel charger yang sudah menguning dengan sangat mudah dan tentu saja tidak banyak mengeluarkan biaya nah mungkin sekian dulu video cara membersihkan kabel charger agar bisa kembali seperti baru semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam smart user